Keterbatasan perahu untuk menyeberang mengibatkan ratusan warga lalan kesulitan untuk beraktivitas. Runtuhnya jembatan penyeberangan desa Sukajadi P6 karena tertabrak tongkang pengangkut batu bara mengakibatkan transportasi darat yang menghubungkan desa Sukajadi P6 Kedesa Seberang menjadi terputus dan satu-satunya jalan yang bisa digunakan adalah transportasi perairan. Meski pihak kepolisian telah menyiapkan satu unit kapal saat dan empat unit motor ketek dari asosiasi perusahaan, namun hal itu tidak mencukupi karena ada ratusan warga yang ingin menyeberang dalam setiap harinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Warga berharap agar jembatan yang menjadi akses penghubung darat dari kedua kecamatan tersebut dapat segera diperbaiki, karena sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian warga. Saya Nela Anjani, siswa dari SMA Negeri Satu Lalan, terima kasih untuk Pak Kapolda Sumsel telah memberikan penyeberangan gratis. Saya Heru Purwanto, Ketua Karantar Menderi Saga Lesari, mengucapkan terima kasih pada Bapak Kapolda dan juga Bapak Airut atas penyeberangan yang ada di penyeberangan desa Galesari ini ke P6. Ruzi Skandarpal TV